Hai Gianluigi Buffon nah teman-teman yang punya kartu standar versi dari si Buffon ini ya itu bakal hilang tuh bakal dihapus sama Konami Zlatan Ibrahimovic Nah untuk kalian yang punya kartu standar yang udah kalian bener-bener simpen buat koleksi gitu kan gue juga sama sih sebenarnya punya nih kartu Buffon punya kartu Ibrahimovic ya yang versi standar yang gua simpen bener-bener ya buat koleksi aja gitu ya daripada harus nge-gacha epicnya misalkan walaupun ada yang terbaru ya kalaupun yang standar itu kayak berasa wah banget gitu ya karena kita bawa dari PES 2021 dan tapi sayangnya untuk kartu itu bakal dihapus sama Konami ya seperti itu Oke Halo teman-teman balik lagi di channel Arif Anggara 19 kali ini gua bakal ngasih informasi soal pemain-pemain yang bakal Konami hapus ya dari e-football dan kita tidak akan bisa memainkan lagi pemain-pemain tersebut ya Oke dan kapan untuk penghapusan pemain-pemain tersebut nah ini untuk konfirmasinya dari Konami ya Oke teman-teman jadi Konami bakal melaksanakan update lagi teman-teman cuma ini masih lama sebenarnya ya Oke sekitar dua bulanan kurang dari sekarang ya Oktober berarti November Desember ya dua bulanan kurang lebih ya Oke Konami bakal melaksanakan update penghapusan tersebut di bulan Desember 2024 ya sekali lagi Konami bakal melaksanakan penghapusan pemain dan juga manajer ya yang udah tidak punya lisensi itu di bulan Desember 2024 ya di update-an versi 4.2.0 ya Oke dan yang yang perlu kalian garis bawahi adalah penghapusan pemain ini hanya berlaku untuk pemain standar aja ya Oke hanya pemain standar kalau dari kartu POTW kalau dari kartu Epic dari poes semua kartu event enggak bakal terpengaruh apa-apa ya untuk update-an penghapusan pemain ini atau manager ini hanya berlaku untuk ke versi standar aja teman-teman ya Oke nah kira-kira siapa aja untuk pemain yang bakal Konami hapus di bulan Desember nanti ya Oke Konami itu ngasih tahu kita bisa ngecek nih ya dari game e-football nya langsung teman-teman bisa langsung masuk ke service and info ya lalu masuk ke unfilable list ya Nah di sini teman-teman Oke sebelumnya kita akan cek dulu dari manajernya ya sebelum kita cek ke pemainnya Oke nah ini untuk manajer yang udah gue filter ya sesuai namanya teman-teman ya Ternyata untuk Jurgen Klopp alias Zizler itu bakal dihapus di 4.2.0 bulan Desember nanti ya Oke seperti itu aduh sayang banget ya kemudian kalau nggak di filter nah ini untuk daftar pelatih-pelatih alias manajer-manajer yang bakal hilang di e-football setelah bulan Desember update-an versi 4.2.0 ya Oke seperti itu kalau misalkan kalian punya manajer favorit ya yang versi standar nah termasuk si Pioli juga ya Oke yang dari AC Milan ini hanya untuk standar ya bukan manajer yang ada boosternya teman-teman Paham ya kalau Pioli kan ada yang standar nih yang sekarang yang bakal dihapus sama Konami Sama yang manajer booster ya yang dari pack AC Milan Oke nah kalau yang dari pack AC Milan itu aman teman-teman ya aman 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 enggak bakal hilang yang hilang tuh yang dari standar yang kita beli dari apa daftar list manajer yang bisa dibeli pakai GP tuh ya seperti itu Oke pokoknya teman-teman bisa lihatlah untuk manajer-manajer yang lainnya ya Oke sekarang kita akan lihat ke pemainnya teman-teman ya banyak pemain-pemain kolot yang aduh sayangnya Bakal dihapus kalau misalkan teman-teman yang pada main sejak dari perpindahan PES 2021 Kemudian di eFootball 22 itu masih ada ya Di 22 masih bisa kita pakai di 23 masih bisa 24 pun bisa ya Nah ternyata nanti di eFootball 25 di bulan Desember ya Oke itu bakal hilang tuh kartu-kartunya misalkan ya Nah untuk Shinji Ono ini versi standar semuanya ya Oke ingat guys versi standar versi standar oke Gianluigi Buffon Nah teman-teman yang punya kartu standar versi dari si Buffon ini ya Itu bakal hilang tuh bakal dihapus sama Konami Oke sebelum kita bahas lebih lengkapnya ke pemainnya Dengan hilangnya itu kira-kira Konami bakal menukar dengan apa bang? Apakah Konami bakal menukar dengan koin? Ya salah nulis lagi Apakah Konami bakal menukar dengan koin gratis? Atau Konami bakal menukar kembali dengan change deal? Lagi ya Apakah akan menukar dengan change deal lagi? Hingga saat ini Kalau yang gue dapet infonya ya Bukan koin bukan change deal teman-teman Tetapi entah itu bisa item booster atau GP dan sebagainya Pokoknya bukan koin ya bukan change deal ya Ketika dihapus sama Konami Jadi kalau misalkan teman-teman Misalkan gue ini Misalkan gue punya Buffon ya Di versi sekarang Nah ketika nanti Buffonnya dihapus sama Konami Nah nanti kon versinya itu bakal diubah Ke antara GP atau manager pelatihan ya Maksudnya program pelatihan atau item skill atau random booster ya Pokoknya kalau untuk koin ya Koin atau change deal itu gak bakal teman-teman ya Oke seperti itu Oke langsung kita bahas ke pemain berikutnya Zlatan Ibrahimovic Nah untuk kalian yang punya kartu standar Yang udah kalian bener-bener simpen buat koleksi gitu kan Gue juga sama sih sebenernya Punya nih kartu Buffon Punya kartu Ibrahimovic ya Yang versi standar yang gue simpen bener-bener Ya buat koleksi aja gitu ya Daripada harus ngegaca epicnya misalkan walaupun ada yang terbaru Ya kalaupun yang standar itu kayak berasa Wah banget gitu ya Karena kita bawa dari PES 2021 Nah tapi sayangnya Untuk kartu itu bakal dihapus sama Konami ya Seperti itu Lalu ada Willy Caballero ya Andres Iniesta juga teman-teman ya Andres Iniesta Lalu Gael Celici Lalu Mirante juga ada Sergio Ramos teman-teman ya Sergio Ramos ya Untuk teman-teman yang punya kartu standar Sergio Ramos Bakal dihapus sama Konami Kemudian Debucci ya Ini Debucci Lalu Ces Fabregas teman-teman ya Ces Fabregas bakal dihapus juga Cielini ya Oke Karim Benzim Nah Wahaji juga bakal dihapus Untuk kartu standarnya Samir Handanovic juga ya Untuk kartu standarnya bakal dihapus Jadi kalau teman-teman yang punya Versi kartu event POTW Wahaji misalkan Itu aman teman-teman ya Kalau kalian punya kartu Wahaji dari Club Selection Itu aman ya Yang dihapus adalah versi standarnya aja Contoh kalian punya kartu Wahaji Yang versi standar Dan dia bisa max nyampe 100 Nah itu bakal dihapus Aduh sayang banget ya Lalu Felipe Luis Ada Raul Garcia Kemudian juga Ini untuk pemain-pemain dari Jepang ya Banyak juga yang dihapus sama Konami Kalau tadi yang paling atas juga Si Shinji Ono bakal dihapus Kemudian Siapa lagi Nah disini Kita scroll-scroll dulu aja ya Pokoknya kalian-kalian lihat juga Nah ini Cristiano bukan Ronaldo ya Ini namanya ada Cristiano ya Tapi bukan Cristiano Ronaldo Oke nah teman-teman Selain itu Ada Kevin Gamero Lalu ada Kevin Gamero Miguel Veloso Terus juga ada Miranda Lalu juga Bonucci ya Bonucci dihapus teman-teman David Silva Yang pemain Manchester City dulu Dihapus juga Theo Welco Pemain Arsenal dulu ya Kemudian Merak Hamsik Teman-teman dihapus juga Kiko Kasia Lalu ada Ochoa ya Ingat ini versi standar teman-teman ya Oke Diogodi Nah kebanyakan yang dihapus tuh Pemain-pemain yang udah pensiun biasanya Napil Jagielka juga Pemain Everton ya Johart ya Oke dihapus juga Burakil Mas Loik Remi ya Terus juga David Luiz ya Untuk berikutnya Ada Girit Bell teman-teman Yang bakal dihapus Yang kita sebutin yang Apa Tenar-tenar aja ya Terus juga Ada Ivan Rakitic Ya Next juga Ada Juan Mata ya Juan Mata Pemain MU Ada Yanshop.topup Yang bisa membantu kalian semuanya Supaya kalian bisa top up dengan murah Aman, legal Dan juga terpercaya Pastinya ya Oke Kalian bisa cek testimoninya Kemudian kalian bisa kunjungi Untuk Whatsappnya sekarang juga ya Oke Tanpa perlu lama-lama Langsung aja Top up di Yanshop.topup Terus juga Siapa lagi Eden Hazard teman-teman Waduh Jadi untuk teman-teman yang punya kartu standar Eden Hazard Itu siap-siap bakal hilang ya Kartunya Diganti Pokoknya sama Item yang tidak Ortit Pokoknya Adil Rami Kemudian Mamadu Shako Terus juga Siapa lagi nih Poli Pigolo Balotelli Teman-teman Waduh Sayang Kandreva Terus juga Etienne Capu Lalu Siapa lagi nih Albin Ekdal Terus juga Jose Kaleon Pemain Na'Voli Kemudian Vigoli Willian Willian juga teman-teman ya Oke Willian Kribo tuh Dihapus Terus Siapa lagi Disini Ini kita lihat Lihat aja ya Oke Jadi untuk teman-teman yang Penasaran juga ya Sama Misalkan ada Ini Thiago Silva Yang mana nih Apakah Thiago Silva Yang dari Chelsea Karena disini Tidak ada keterangan ya Kita tidak bisa lihat Detailnya Oke Pokoknya itu aja Ya teman-teman Teman-teman bisa lihat langsung Di bagian Ini teman-teman ya Untuk list manajernya ya Kalian login ke eFootball Lalu masuk ke Extras ya Lalu masuk ke support Nah di support teman-teman Masuk ke service dan info Lalu masuk ke Unvailable list Bisa Mau nyari manager Atau player ya Nah pilih player Kalau teman-teman Pengen langsung spesifik Langsung filter aja Ketik namanya siapa Ya Seperti itu Langsung ketik aja Langsung dicari Ya bakal On target tuh Kalau misalkan Ada di list Berarti itu bakal dihapus Kalau nggak ada Berarti aman Oke Okay Terima kasih.